Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian gimana sih caranya menambahkan background saat kita merepost postingan orang lain Nah jadi untuk kalian yang masih bingung, jadi contohnya itu seperti ini guys Jadi contohnya seperti itu ya guys Dan untuk kalian yang penasaran gimana cara menambahkan background tersebut, disini aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya Makanya kalian harus tonton video aku ini sampai habis ya guys Tapi sebelum kita mulai ke videonya, pastikan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel aku Untuk segera subscribe supaya channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru Oke langsung aja kita mulai ke tutorialnya Nah jadi disini caranya itu pertama-tama kita cari dulu yang untuk jadi backgroundnya Disini aku pilihnya di aplikasi Pinterest aja Karena disini banyak banget gambar-gambar lucu yang cocok dijadikan background Disini aku pilih yang ini aja deh bunga ini Terus untuk menyimpannya kita klik yang titik tiga ini Terus unduh gambar Oke gambar udah diunduh selanjutnya kita ke Instagram kita Nah setelah kita masuk ke Instagram Kita pilih postingan mana yang mau kita repost Dan disini aku pilih postingan dari kartun.muslimah ini aja Lalu disini kita klik yang ini dan tambahkan postingan ke cerita anda Nah udah seperti ini Lalu ini kita geser kesini sedikit Terus kita masuk deh ke fotonya Nah caranya disini kalian harus ubah dulu keyboard kalian menggunakan Gbox Keyboard Oke Nah setelah itu kita klik yang ini Terus kita pilih deh ini fotonya Jangan lupa ya guys postingannya harus di gini Kena bawah dan kanan sini Pokoknya bawah Ujung bawah sebelah kanan Terus kita gedein ini foto backgroundnya Dan jangan lupa kita sisakan sedikit Ini Nah Supaya nanti bisa ngambil foto repostannya tadi Jangan gede-gede Nah kecil aja kayak gitu Terus sambil kita tekan-tekan gini Nah Emang harus di tekan-tekan gitu ya guys Biar muncul Dan Tadah Bisa kan guys Selanjutnya Kita Pause di cerita anda Oke deh Jadi berhasil Caranya Tadah Begini guys Jadi itu tadi guys caranya Nah untuk kalian yang masih bingung Gimana cara mengaktifkan keyboard Gboxnya itu Jadi disini kalian harus download dulu Keyboard Gbox yang ada di playstore Jadi bentuknya seperti ini ya guys Terus kita klik Mohon maaf ada suara ayam Abis itu Gbox keyboard ini kita klik Dan kita klik next Terus enable in setting Terus pilih mode Masukkan defaultnya ini Kita pilih yang Gbox keyboard Terus Gbox keyboardnya juga harus diaktifkan ini guys Nah ini tempat aku udah aktif Jadi nanti udah otomatis Keyboardnya Bakal aktif sendiri Seperti yang ada di Postingan aku tadi ini ya Misalkan ini Nih udah aktif sendiri deh Ini tampilan Dari keyboard Gbox Nah jadi itu tadi guys caranya menambahkan background Di reposan postingan instastory kita Nah buat kalian yang ingin mencoba Kalian bisa coba di hp kalian masing-masing ya Semoga berhasil Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like Comment dan juga subscribe channel aku Supaya channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku LilyNasdaAAA Terima kasih See you on next my video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax